Pertandingan Bapak pertama Persija vs Tamina Rovers Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama Bung Hadi Ahai Gunawan dan Bung Ma'ruf R. Rumi Silahkan Bung Ahai Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan kedua bagi kedua kesebelasan Pada ICK 2018 di grup game antara tuan rumah Persija Jakarta melawan tamunya dari Singapura Kampinas Rovers, kedua kesebelasan telah sama-sama menelan kegalahan pada pertandingan pertama Dimana Persija ditaklukkan saat itu pada 14 Februari lalu oleh tuan rumah Johor Darul Taksi dengan skor 3-0 Sedangkan waktu Singapura, Kampinas Rovers yang akan dihadiri Persija sore ini Ditaklukkan waktu dari saat 6-1 dengan skor 2-0 Dengan demikian, hak Persija Jakarta kini menempat diberikan dampak Sedangkan Atapinas Rovers berada di peringkat ketiga Dan pertandingan tadi di grup G Terus saja bertansung antara Johor Darul Taksi melawan Song Lam Andi Vietnam Dimana skor 1-0 buat kemenangan Song Lam Andi Dengan demikian, grup G kini ditempati oleh wakil Vietnam Song Lam Andi Pujuk pimpinan klasmen sementara Dan ini adalah pertandingan kedua di grup G Di meslek kedua AEC Cup 2018 Antara Persija Jakarta 2-0 Melawan Fabian Svobos di Stadion Dolorabung Karno Jakarta Dan saya bilang sendiri pemirsa Saya akan ditempati oleh komentator RCT yang tentu saja sudah tidak asing lagi Itu Bung Marut Arumi Ya, baru saja terlangsung Megumi Langsung upar ke Ketak Tunati Diamankan saja oleh Senjaga Gau Masih ada ke Ketak Tunati Ada Riku Masih Riku Suping Luka Berhasil diantisipasi Sangat baik oleh Sazwan Duhari Sebuah serangan itu saja sangat baik tadi Iya, Sazwan berdiri berada pada dalam posisi yang tepat Tapi reaksi yang dilakukan oleh Riku Simancuta Menurut saya sangat bagus Ketika dia terbebas Kemudian dengan kaki kanannya Dia menahan bula terdua-dua kaki kiri Dan kemudian melakukan penanganan teras Riku Simancuta ke Ketak Tunati Dengan cantik tadi Penjaga Gawang Sazwan Bukhari Oh, cuti nasus Dan goooool Marco, Marco, Marco Simic Marco Simic Mencetak gol pertama Buat Persija Jakarta Rumpang Akselerasi yang sangat baik Di Riku Simancuta Dengan melewati Apik Yunus tadi Kita lihat sebuah akselerasi yang sangat baik Dari Riku Simancuta Pukhari Iya, sebuah akselerasi yang baik Kemudian juga keputusan yang sangat tepat Brilihan Riku tidak egois Riku melihat posisi dari seerekannya Kemudian Marco Simic Institusi peluannya dengan baik Gol pertama Persija Jakarta Setelah 17 tahun mereka absen di BLFC Gol pertama setelah Persija Jakarta Dipermalukan di pertandingan pertama Melawan Johor, Garul, Tazim Ismet Sofian menghadapi bola David Bennett Langsung lakukan sudah Dibuang kembali Alpik Yunus Ismet Sofian Sama-sama tim yang digalakkan oleh Indonesia Hanafi Berbahaya Hanafi di kotak Finalti Beruntung tadi Terlalu bernabung Terlalu egois Umpan menusuk ke kotak Finalti Dari Rezaldi Secara taktik harus dilakui bahwa Persija tampil Dengan kepercayaan diri yang sangat baik Rohitkan ada di mana-mana Rezaldi berani melakukan overleting Dan saya pikir ini menjadi Masih Ismet Marco Sini Sahai Kemudian membuat barisan belakang Dari tampilnya Serapun Melapakan Panik Bahkan selevel Daniel Bennett Yang sudah tampil Lebih dari 100 kali Bersama dengan timnya Singapura pun Harus melakukan kliring sembarangan Saya salihir Hanisa Sebuah gol yang sangat cantik Tentu saja Sangat kebangkitkan semangat Daripada supporter Persija Jakarta Yang datang menemui Sadio Kelora Pengkramo Untuk menciptakan gol yang kedua Bagi Persija Jakarta Saat melawan latinan Tlombor Sebuah gol yang sangat cantik Ya ini akan diingat Bagi salah satu gol bersegara Yang pernah cipakan oleh Persija Jakarta Gol yang tergitakan oleh Rezaldi Hea Musa Beautiful gol Gol yang sangat cantik Gol yang sangat berkelas Yang dilakukan oleh Rezaldi Hea Musa Sebuah gol yang tentu saja Pengingatkan kita akan gol Rezaldi Hea Musa Di tim nasional Indonesia Di Sikir Sekolah Lumpur Belum lama ini Bersia Jakarta Dan ini tentu sesuatu yang Masih harus kita lihat secara detil lagi Bagaimana kronologisnya Apakah ini memang sesuatu yang lain Diberikan kartu kuning kedua Yang berimbas pada kartu merah James Xavier Mengapatkan kartu merah Setelah mendapatkan kartu kuning kedua Bunga menyebung Ya ini kartu kuning kedua Dan kita lihat disini Dan memang sikutnya Sangat aktif tadi Sangat aktif Untuk mengenai muka dari Hyrule Amri Ada beberapa kali Marco Simis Marco Simis Marco Simis sendirian Marco Simis Marco Simis Goal 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 Seperti yang sangat-sangat luar biasa Dari Marco Simis Menambah keunggulan Bersia Jakarta Menjadi 3-0 Penjaga gawang Saswat Boho Ribut Hanya terpenuh Dan tidak percaya Bagaimana Sebelas pemain Dikalahkan para pemain Persisi Jakarta Yang hanya tentu Dari 10 pemain Dia memasukkan Jepangkan Opset Bung Barut Ya dan kita lihat Bagaimana kualitas Dari Marco Simis Berlari dia Melihat pergerakan Dari penjaga gawang Melihat posisi Dari penjaga gawang Mohamad Saswat Kemudian dia menempatkan bola Ini striker yang punya visi Ketika pemain-pemain kita Kadang ketika dia Dicendur melihat bola Bukan melihat posisi keeper Dan Simis Mengambil keputusan Melihat 10 posisi Dari keeper Saswat melihat ke depan Dan disitulah Bagaimana menempatkan bola That's the striker Striker yang berkeluas Striker yang Bagaimana kita lihat Bagaimana dengan mudahnya Melewati para pemain belakang Dan dengan mudah Haru ambil pencetak Gol kekawang yang sangat-sangat Kosot di Di pertahanan dari Persisi Jakarta Ini Bumarut Diluar bahwa pengawalan Harusnya dilakukan Kemudian kemampuan Melakukan intercept Tetapi apa yang dilakukan Dari Tani Ketika dia keluar dari Sarah Dia agak terlalu Terburu-buru ke depan Dan kemudian Takapannya tidak ideal Dan ini sesuatu yang Harusnya bisa dihindari Fokus harusnya Hendrik Hendrik Markus Simic Hendrik Markus Simic Membawa Golbulan Persisi Jakarta Menjadi Empat satu Mengelangkan Tampilas Dan dari Singapura Setelah akselerasi Sekali lagi Akselerasi yang sangat baik Dari Markus Simic Bumarut Akselerasi yang bagus Finishing yang bagus Kemudian juga bagaimana dia Bisa lolos dari jebakan offset Kemudian mengeksekusi bola Di posisi yang sangat baik Selamat datang Di kandang macan kemayoran Kandang yang sangat susah ditaklukkan Waspadalah Waspadalah Kepada Tim dari Vietnam Song Lam Ngaan Karena Persija Sudah bangkit Persija Siap untuk bersaing Di MC Cup Di Group H Terima kasih telah menonton